Sikumbang Merah Penghisap Kembang Jilid 52 Asmaraman SKH Oping HOO Han Song memasuki rumah penginapan Pak Haikuan Sebelum melakukan penyelidikannya, dia akan mencari sebuah kamar penginapan dulu Dengan demikian, dia akan lebih leluasa, meninggalkan buntalan pakaiannya di dalam kamar Pula, dia merasa gerah dan pakaiannya kotor berdebu Dia ingin mandi dan berganti pakaian Dan di rumah penginapan itu pun tidak akan dapat memulai dengan penyelidikannya Bertanya kepada karyawan di situ tentang perwira Teng Bun An dan di mana dia tinggal Selamat siang, Kong Chu, seorang pelayan rumah penginapan menyambutnya dengan ramah Biarpun pakaian Han Song sederhana, namun dia rapi, tampan gagah dan juga sikapnya berwibawa dan lembut Seperti seorang terpelajar Kong Chu hendak menyewa kamar Han Song mengangguk Benar, Paman Tolong beri saya sebuah kamar yang sejuk dan bersih Ah, kamar tujuh kebetulan kosong, Kong Chu Kamar itu sejuk dan bersih Mari, silakan, Kong Chu Kamar itu memang bersih, walaupun tidak besar Han Song lalu minta disediakan air dan mandi sampai bersih sehingga tubuhnya terasa segar Setelah mengenakan pakaian bersih, dia lalu duduk melamun di kamarnya Kemana dia harus mencari bilian? Dan dia terkenang akan perjalanannya dari obet ke sini Dia telah singgah di rumah ayah ibunya, yaitu di Konggoan, Provinsi Secuan Ayahnya masih menjadi ketua Pek Simpang yang kini mengadakan usaha pengawalan barang-barang dalam lalu lintas barat timur dan sebaliknya Hanya dengan adanya usaha Piau Kiok, perusahaan pengawalan ekspedisi Inilah perkumpulan Pek Simpang, perkumpulan hati putih, dapat dipertahankan, bahkan nampak maju Ketika dia pulang, ayahnya yang berusia 43 tahun itu minta agar dia tinggal saja di rumah membantu pekerjaan perkumpulan yang mempunyai perusahaan itu Juga ibunya membujuk agar dia suka memilih istri dan berumah tangga Akan tetapi, dengan halus dia menolak ajakan ayah ibunya itu dan mengatakan bahwa dia masih ingin meluaskan pengalaman dan menambah pengetahuan Dan tentang perjodohan dia mengatakan bahwa dia belum mempunyai pilihan dan masih ingin menyendiri Dia telah berbohong kepada ibunya Dia telah mempunyai pilihan hati, sudah lama, semenjak dia bertemu dengan semuanya yang dicari-carinya Siang koan bilian, semuanya juga bekas tunangannya Bayang-bayang gadis itu masih selalu melekat di hatinya Akan tetapi semuanya itu dengan jujur dan gagah menyatakan bahwa ia tidak mempunyai perasaan cinta kepadanya Dan minta agar tali perjodohan yang diikatkan oleh suhu dan subonya itu dibikin putus Biarpuh demikian, diam-diam dia masih selalu mengenang semuanya itu Bahkan masih mengharapkan sekali waktu semuanya itu akan dapat merasakan cinta kasihnya dan dapat pula menerima dan membalasnya Tok-tok-tok ketukan di pintu membuyarkan lamunannya dan dia menoleh ke arah pintu Buka saja pintunya, tidak dikunci, katanya Daun pintu didorong dan terbuka dari luar Pelayan yang tadi nampak berdiri di situ, membawa baki yang penuh dengan mangkok piring yang terisi makanan masih panas mengepulkan asap yang sedap Kongcu, ini makanan yang Kongcu pesan Kongcu hendak makan di ruangan makan ataukah di dalam kamar ini saja bawa masuk saja, paman Aku ingin makan di es ini saja, mangkok dan panci terisi makanan itu ditaruh di atas meja oleh pelayan yang diam-diam Merasa heran mengapa seorang pemuda yang begini halus memesan masakan sedemikian banyaknya Akan tetapi, keheranannya berubah ketika Hans Yong berkata sambil menahannya setelah dia hendak pergi Paman, harap duduk di sini dan temani aku makan Rasanya tidak enak makan sendirian Marilah, paman Aku sudah memesan makanan untuk dua orang, bukan pelayan itu sejenak tertegun Kini mengertilah dia mengapa pemuda itu memesan masakan demikian banyaknya Dan dia terheran-heran melihat seorang tamu mengajaknya makan bersama Di dalam pekerjaannya selama belasan tahun sebagai pelayan, belum pernah dia mengalami hal seaneh ini Akan tetapi, karena sikap Hans Yong demikian ramahnya, dia pun duduk di atas bangku berhadapan dengan pemuda itu, terhalang meja, setelah dia menutupkan daun pintu Terima kasih, Kongcu Engkau baik sekali dan memang sesungguhnya saya juga belum makan siang ini, dia meragu sejenak Akan tetapi, Kongcu, mengapa Kongcu mengajak saya, seorang pelayan, untuk makan bersama? Belum pernah saya mendapat kehormatan seperti ini, terus terang saja, Paman Ketika melihat Paman, aku segera merasa suka sekali karena wajah Paman girip sekali dengan wajah seorang pamanku yang tinggal jauh di selatan dan sudah bertahun-tahun tidak pernah kutemui, kata Hans Yong Tentu saja ini hanya merupakan alasan yang dicari-cari Dia sengaja menjamu pelayan ini karena ingin mencari keterangan pertama dari pelayan ini Mereka makan dan minum kesempatan inilah yang dipergunakan oleh Hans Yong untuk melakukan penyelidikannya Setelah bertanya tentang keadaan pelayan itu dan mendengar bahwa pelayan itu sejak kecil tinggal di kota raja dan sudah belasan tahun bekerja di rumah penginapan itu Hans Yong lalu berkata, dengan sikap sambil lalu Kalau begitu, engkau tentu mengenal atau setidaknya mengetahui di mana tempat tinggal seorang perwira yang bernama Teng Bun An Paman, perwira Teng Bun An? Sungguh aneh kenapa aneh? Paman katakan dulu, Kong Cu Ada urusan apakah Kong Cu mencari perwira si Teng itu? Aku mempunyai urusan pribadi yang sangat penting dengan dia Paman, kata Hans Yong lirang, tidak mengira akan semudah itu mendapatkan keterangan tentang perwira Teng Bun An yang sedang dicari oleh bilian itu Tahukah engkau di mana dia sekarang? Hans Yong kecewa ketika melihat pelayan itu menggeleng kepala Saya tidak tahu di mana dia sekarang, Kong Cu Tentu saja saya tahu siapa dia Teng Chiang Kun tadinya amat terkenal di kota raja sebagai penolong kaisar dan dia menjadi perwira di istana Akan tetapi sudah lama dia mengundurkan diri dan sekarang entah berada di mana Kalau begitu, mengapa engkau tadi terheran dan mengatakan aneh ketika aku bertanya tentang dia kepadamu Paman memang saya merasa heran karena baru kemarin dulu Dua orang yang bermalam di sini, kebetulan yang pria juga menginap di kamar ini Juga mereka bertanya-tanya tentang seorang perwira si Teng Dan sekarang Kong Cu juga menanyakan orang yang sama Bukankah itu suatu kebetulan yang anehem? Siapakah dua orang itu? Apakah seorang gadis cantik dan seorang pemuda tepat sekali? Ah, kiranya Kong Cu mengenal mereka? Mereka itu aneh sekali, setelah bermalam di sini, pagi-pagi sekali pemuda itu pergi Kemudian, ada tamu yang mengajak gadis itu pergi dan mereka tidak pernah kembali lagi Padahal mereka belum membayar sewa kamar Jangan khawatir, Paman Aku yang akan membayar sewa kamar mereka Katakan, bukankah gadis itu cantik jelita, bertubuh ramping, berkulit putih mulus Ada tahil alat kecil di dagu, mukanya bulat telur pelayan itu mengerutkan alisnya Ia memang cantik jelita dan bertubuh tinggi ramping Akan tetapi saya tidak berani terlalu memperhatikan karena ia kelihatan galak Entah ada tahil alat di dagunya atau tidak Kong Cu, ada pun tentang sewa kamar Biarpun mereka belum membayar, telah diselesaikan dan dibayar oleh Ho Hong Pang Jadi tidak perlu menyusahkan Kong Cu, Han Seong merasa heran Dia belum yakin apakah gadis dan pemuda yang menginap di rumah penginapan ini benar Bilian dan Su Heng barunya itu Akan tetapi mengapa mereka bertanya-tanya tentang perwirateng Tentu Sumoy Ria Dia tidak boleh terlalu mendesak dan menimbulkan kecurigaan pelayan itu Maka dia lalu mengajak pelayan itu melanjutkan makan minum sampai kenyang Air, sudah lama saya tidak menikmati masakan mahal seperti ini, Kong Cu Terima kasih, Kong Cu, kata pelayan itu sambil menyusut bibirnya dengan lengan bajunya Dan tentang pemuda dan gadis itu, Kong Cu Sekarang aku dapat membayangkan mereka Pasangan yang serasi sekali Gadis itu cantik manis walaupun kelihatan galak, tapi kecantikannya berbau asing Ia bukan gadis Han, Kong Cu Agaknya peranakan dari barat, dari Sintiang atau Tibet Dan pemuda itu memakai caping lebar wajahnya tampan dan ia periang Apakah pakaiannya berwarna biru benar, biru dengan garis-garis kuning Kata pelayan itu girang Kong Cu mengenal mereka Han Suong mengangguk Tentu saja dia mengenal Hi-Hi yang selalu mengenakan pakaian biru bergaris kuning dan bercaping lebar itu Dan gadis peranakan Tibet yang cantik itu, si apalagi kalau bukan mayang? Kiranya mereka pun sudah tiba di kota raja dalam usaha mereka mencari Ang Hang Cu Dan agaknya Hi-Hi juga menaruh curiga kepada perwira Sintiang itu Karena Ang Hang Cu juga Sintiang akan tetapi Apapula peranan Ho Hon Pang dalam urusan ini? Kenapa Ho Hon Pang membayar hutang Hei-Hi dan mayang kepada rumah penginapan ini? Dia tahu bahwa bukan watak Hei-Hi, apalagi mayang, gadis yang angkuh dan memiliki harga diri yang tinggi itu Untuk begitu saja meninggalkan kamar yang neraka sewa tanpa bayar Tahukah engkau dir mana dua orang itu sekarang? Kebetulan sekali neraka itu adalah sahabat-sahabatku, saya tidak tahu, Kong Cu Hanya setelah mereka pergi, datang orang-orang Ho Hon Pang membayar kening mereka Dan dalam percakapan neraka dengan majikan kami Mereka mengatakan bahwa dua orang muda itu menjadi tamu Ho Hon Pang Dan mereka datang untuk membayar ruang sewa kamar Tentu saja Han Song menjadi girang dan juga curiga terhadap perkumpulan yang memakai nama gagah itu Ho Hon Pang, perkumpulan orang gagah Di mana markas Ho Hon Pang itu, Paman? Aku ingin menyusul dua orang sahabatku itu, Aih Kong Cu belum mengenal Ho Hon Pang Biarpun belum lama berdiri, perkumpulan ini sudah terkenal sekali di kota Raja Dan semenjak perkumpulan itu berdiri, keadaan di kota Raja aman Tidak pernah ada gangguan penjahat Markasnya di luar kota, Kong Cu, di sebuah bukit Pelayan itu lalu memberi petunjuk Setelah menyelidiki di mana letaknya Ho Hon Pang Dan tidak berhasil bertanya lebih banyak Karena pelayan itu nampaknya jerih untuk banyak bicara tentang Ho Hon Pang Han Song meninggalkan buntalan pakaiannya di dalam kamar dan keluar dari rumah penginapan itu Pada siang hari itu juga dia keluar dari kota Raja menuju ke bukit yang menjadi sarang Ho Hon Pang Untuk melakukan penyelidikan Apakah benar Hei Hei dan Mai yang menjadi tamu di perkumpulan itu Dan kalau benar demikian, mengapa, OODWKZOO, Han Lo Jin duduk melamun seorang diri di puncak itu Puncak bukit itu memang indah Biarpun hanya sebuah bukit kecil, merupakan gundukan tanah Namun dia telah membuat gundukan tanah itu menjadi sebuah kebun yang indah Dengan tanaman bunga beraneka warna dan pohon-pohon buah Tanaman di situ hidup dengan subur karena dia memang memelihara tempat itu baik-baik Memberinya pupuk dan merawat tanaman itu dengan tangannya sendiri Merawat tanaman merupakan satu di antara kesenangan hidupnya Dia tidak menaruh bangku di kebun itu Melainkan batu-batu gunung yang halus, rata dan bersih Hitam mengkilap dan dapat menjadi tempat duduk yang nyaman Han Lo Jin duduk melamun, menghirup hawa yang segar dan wajahnya berseri gembira Memang hatinya gembira karena dia berhasil menawan tiga orang gadis cantik itu Terutama dia merasa gembira dapat menawan Siang Keandilian dan Chia Kui Hong Dua orang gadis pendekar yang selain amat lihai ilmunya, juga amat cantik Mayang juga memiliki kecantikan yang khas, bahkan sempat membangkitkan berahinya walaupun dia tahu bahwa gadis itu adalah anaknya sendiri Mereka bagaikan bunga-bunga yang sedang mekar mengharum, dan akan puaslah hatinya kalau dapat menikmati, memetik dan merusak mereka Semua perempuan harus menderita karena semua perempuan berhati palsu, demikian besar kebenciannya terhadap wanita Kebencian yang bercampur berkobarnya nafsu berahi, membuat dia selalu ingin menguasai wanita, akan tetapi juga menyengsarakannya Han Lojin tidak tahu bahwa pada saat itu, satu-satunya orang yang membuat dia gentar dan takut, yaitu seorang di antara anak-anaknya sendiri, Teng Hei atau Hei Hei, sedang mengintai dan mengamati gerak-geriknya Ketika Hei Hei menyusup-nyusup naik kegundukan tanah yang menjadi kebun dan taman bunga itu, dia melihat seorang laki-laki duduk seorang diri di taman, duduk di atas batu hitam dan dia terkejut bukan main Dia mengenal benar siapa yang dipandangnya itu Pria setengah tua yang gagar dan tampan itu, dengan jenggot dan kumis terpelihara rapi Han Lojin, alias Hang Chu, ayah kandungnya yang jahat seperti iblis Orang yang dicarinya dan akan terus dikejarnya sampai ke ujung dunia sekalipun Dia sudah berjanji di dalam hatinya, juga kepada semua pendekar, untuk memaksa Hang Chu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang keji Penjahat itu bukan saja melakukan perbuatan yang hina dan keji, memperkosa dan mempermainkan gadis-gadis tidak berdosa, bahkan gadis-gadis pendekar, akan tetapi juga melemparkan aib dan fitnah kepada dirinya Hampir saja dia yang menjadi korban, dituduh menjadi pelaku dari perkosaan itu Ayahnya harus bertanggungjawab Dan kini, tanpa disangka-sangka, dia melihat orang yang dicari-carinya itu duduk seorang diri di taman bukit Akan tetapi Hei Hei belum mau memperlihatkan diri karena pada saat itu, dia melihat berkelebatnya bayangan orang dan ketika dia melihat siapa tiga orang muda yang berlari cepat memasuki taman bukit itu, hatinya berdebar keras Di antara tiga orang muda itu, dia segera mengenal Sim Kiliong Pada saat itu, Sim Kiliong memang menanggalkan topeng tipis penyamarannya, maka Hei Hei segera mengenalnya dan tentu saja hal ini amat mengejutkan hatinya Dan biarpun pada saat itu Teng Cun Se masih mengenakan topeng tipisnya, namun begitu Mi lihat Sim Kiliong, Hei Hei dapat pula mengenal Cun Se Bentuk tubuh dan gerakan pemuda itu segera dikenalnya walaupun wajahnya berubah karena topeng tipis yang dipakainya Kiranya dua orang tokoh Kim Lian Pang yang telah terbasmi itu, dan yang berhasil melarikan diri, kini berada di Hoang Pang Dengan adanya dua orang ini saja Hei Hei dapat mengetahui, macam apa adanya perkumpulan Hoang Pang itu Apalagi di situ terdapat pula Ang Hang Chu Pemuda yang ketiga tidak dikenalnya, akan tetapi juga nampak gagah dengan gerak-gerik yang gesit Pemuda ketiga itu adalah Teng Cun Mereka bertiga langsung memasuki taman lenghadap Hon Lo Jin, dan Hei Hei mengintai sambil menahan nafas dengan hati tegang Berbahaya juga, pikirnya Han Lo Jin saja sudah hamat liai, kalau ditambah pembantu-pembantu seperti Sim Kiliong dan pemuda tinggi besar yang pandai memainkan ilmu-ilmu silat Chin Ling Pai itu, tentu saja dia tidak boleh memandang rendah Han Lo Jin menyambut tiga orang pembantunya itu dengan alis berkeru tanda bahwa dia tidak senang melihat gangguan itu Hem, mengapa kalian kesini? Seharusnya kalian melakukan penjagaan yang ketat di bawah sana dia menyambut mereka dengan teguran Teng Cun Sa dan Teng Gun kelihatan ragu dan takut Akan tetapi Sim Kiliong nampak tenang dan tabah dan agaknya dialah yang bertugas menjadi pelopor Beng Cu, maafkan kalau kami mengganggu Beng Cu di sini Kami bercegah sengaja mencari dan menghadap Beng Cu untuk mengajukan permohonan pribadi Makin mendalam kerut-merut di antara alis Han Lo Jin Hem, permohonan pribadi? Apa maksudmu? Permohonan apakah itu Beng Cu? Terus terang saja, begitu bertemu dengan Nona Mayang Saya telah jatuh cinta seperti yang belum pernah saya rasakan selama hidup saya Oleh karena itu, saya mohon perkenan Beng Cu untuk mengambil Nona Mayang sebagai istri saya Kata Sim Kiliong Han Lo Jin mengangkat muka memandang wajah pemuda itu Dan di tempat pengintayannya He He juga terkejut Sim Kiliong jatuh cinta kepada Mayang? Hem, melihat sepak terjang pemuda itu di masa lalu Tentu saja di dalam hatinya dia sama sekali tidak setuju Kalau adik tirinya itu menjadi istri Sim Kiliong yang jahat Dan engkau, Cun Se tiba-tiba Han Lo Jin bertanya sambil memandang pemuda tinggi besar itu Dengan muka merah Cun Se memberi hormat dan berkata lantang Beng Cu, sejak saya menjadi murid Chin Ling Pai Saya telah jatuh cinta kepada Chia Kui Hong Oleh karena itu, harap Beng Cu suka menyerahkan gadis itu kepada saya Sepasang Met Hon Lo Jin mengeluarkan sinar marah Akan tetapi dia masih menahan diri dan kini menoleh kepada putranya yang kedua dan bertanya Dan engkau, Han Ho Seng dia sengaja memanggil Teng Gun dengan nama ini Karena ketika mereka menerima Teng Gun yang dikeluarkan dari dalam kamar tahanan setelah terkena bius Han Lo Jin memperkenalkan dia sebagai T. Han Ho Seng dan menjadi seorang pembantu barunya Saya pun seperti kedua orang saudara ini, Beng Cu Siang Koan Bilian adalah sumo saya Dan sejak pertama kali bertemu saya sudah jatuh cinta kepadanya Oleh karena itu, saya mengharap agar Beng Cu suka menyerahkan Bilian kepada saya Saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk membantu Beng Cu di dalam tempat pengintayannya Hei hei mengerutkan alisnya Jelaslah kini sekarang Adiknya, May yang telah menjadi tawanan di Ho Hon Pang Bukan May yang saja, bahkan juga Cia Kui Hang dan Siang Koan Bilian Sungguh luar biasa sekali Tiga orang gadis itu, terutama sekali Kui Hang dan Bilian Memiliki ilmu kepandayan yang tinggi Bagaimana mereka itu dapat tertawan? Dan kini tiga orang pembantu Ang Hang Cu yang dia tahu juga li hei itu jatuh cinta kepada tiga orang gadis tawanan Sungguh hal ini amat menarik hatinya, walaupun dia marah sekali kepada mereka yang tidak tahu diri Akan tetapi hei hei menahan kesabarannya dan ingin sekali tahu apa yang akan dikatakan Ang Hang Cu menghadapi permintaan tiga orang pembantunya itu Dan kini Han Lo Jin kelihatan marah Wajahnya berubah kemerahan dan dia berkata dengan suara penuh teguran Kalian ini sungguh mau enaknya saja, tidak melihat keadaan yang amat berbahaya Tiga orang tawanan itu merupakan gadis-gadis yang amat lihai Kalau sampai mereka itu lolos, kiranya kalian bertiga belum tentu akan mampu menandingi mereka Mereka harus dijaga ketat, karena merupakan tawanan yang amat penting Dan kalian hanya memikirkan untuk bersenang-senang saja Aku sendiri yang akan menundukkan mereka Setelah mereka tunduk, barulah mungkin dapat ku hadiahkan kepada kalian Nah, sekarang pergi kepada mereka Pergunakan asap pembius dan pisah-pisahkan mereka dalam tiga kamar Kalau bersatu, mereka akan terlalu kuat dan berbahaya Pergilah tiga orang muda itu saling pandang Namun agaknya mereka jerih melihat pimpinan mereka marah Mereka pun pergi meninggalkan Han Lo Jin yang masih duduk dengan wajah yang kini menjadi murung Biarpun hatinya sudah panas sekali melihat Ang Hang Cu dan tangannya sudah gatal-gatal untuk menerjang ayah kandung itu Namun Hei Hei menahan diri Setelah kini dia tahu bahwa Mayang, Tia Kui Hong, dan Siang Kean Bilian menjadi tawanan di situ Dia tidak boleh tergesa-gesa menyerang dan menangkap Ang Hang Cu Hal itu akan membahayakan keadaan tiga orang gadis tawanan itu Dia harus berusaha untuk menolong mereka lebih dulu, membebaskan mereka Baru dia akan menghadapi Ang Hang Cu dan kaki tangannya Dia tahu benar betapa bahayanya kalau tiga orang gadis berada dalam cengkeraman Ang Hang Cu Bahaya yang lebih mengerikan daripada maut bagi mereka Walaupun Mayang putri kandung Ang Hang Cu sendiri, namun hal itu tidak merupakan jaminan akan keselamatan Mayang Dia harus cepat dapat membebaskan mereka Karena itulah, ketika tiga orang itu meninggalkan taman Diam-diam Hei Hei membayangi mereka dan dia pun meninggalkan Ang Hang Cu Akan tetapi, ketika tiga orang pemuda itu memasuki bangunan besar di tengah perkampungan markas Ho Hon Pang Mulailah Hei Hei menghadapi kesulitan Tak mungkin lagi dia dapat membayangi mereka karena kini dia berada di sarang mereka Di tempat yang ramai di mana terdapat banyak anggauta Ho Hon Pang Tiga orang pemuda itu menghilang ke dalam sebuah bangunan Ketika Hei Hei mengikuti dan memasuki sebuah ruangan Dia bertemu dengan lima orang anggauta Ho Hon Pang Karena perjumpaan itu tiba-tiba Hei Hei yang ingin mengikuti tiga orang pemuda tadi tidak sempat menyingkir lagi Lima orang itu pun memandang heran Hei Hei, siapa akan tetapi Hei Hei cepat mengerahkan kekuatan sihirnya Dan berkata dengan sikap berwibawa Aku Beng Cu kalian Apa kalian tidak cepat memberi hormat dalam pandangan lima orang yang terkena denya sihir itu Seketika Hei Hei telah berubah menjadi Hon Lo Jin dan mereka terkejut Cepat mereka memberi hormat Kiranya menegur Pang Cu kata orang yang tadi hendak kalian tidak menjaga tawanan dengan baik Malah mengobrol di es ini bentak Hei Hei Pang Cu, sekarang giliran jaga bukan kami Tempat tawanan terjaga dengan kuat, bahkan baru saja tiga orang pembantu utama Pang Cu pergi ke tempat tahanan itu Hem, engkau Ikut denganku, ada tugas untukmu Mari kata Hei Hei kepada anggauta Ho Hon Pang yang hidungnya besar dan yang tadi mewakili teman-temannya bicara Dia lalu melangkah keluar, diikuti es si hidung besar Hei Hei sengaja mengajak si hidung besar kebalik sebuah rumah yang nampak sunyi Dari sini, dia lalu mengajaknya terus ke sudut perkampungan yang merupakan sebuah kebun kosong Orang itu merasa heran melihat sikap Pang Cu, ketua itu, akan tetapi tidak berani membantah Setelah tiba di kebun yang sunyi, tiba-tiba Hei Hei menangkap lengan orang itu Hayo katakan, di mana tiga orang gadis itu ditahan si hidung besar terkejut Semakin kaget lagi ketika dia memandang, seng ketua itu telah berubah menjadi seorang pemuda tampan Eh, siapa engkau akan tetapi hanya sampai setian dia bertanya karena dia telah terkulai pula di bawah pengaruh sihir Cepat gambarkan keadaan tempat tahanan itu kepadaku Kata Hei Hei dengan suara memerintah dan orang itu lalu menceritakan dengan jelas Kiranya tempat tahanan itu dapat dicapai melalui rumah besar yang tadi dimasuki tiga orang pembantu Hong Lo Jin Melalui lorong bawah tanah dan tempat tahanan itu berada di bawah gundukan tanah seperti bukit kecil yang dijadikan kebun atau taman bunga Setelah mendapatkan keterangan jelas, Hei Hei lalu berkata dengan suara berwibawa Engkau tidur pulas di sini dan setelah terbangun, engkau melupakan semua yang kau alami di sini Dia mengerahkan tenaganya dan si hidung besar itu terkulai dan tertidur di atas tanah Hei Hei lalu meloncat pergi Akan tetapi, dia sama sekali tidak mengira bahwa di antara para penjaga tadi, ada yang menaruh curiga Bukan curiga terhadap Seng Pangcu, melainkan kecurigaan yang mengandung iri Si hidung besar diajak pergi oleh Pangcu, tentu akan menerima hadiah dan tugas rahasia Dia merasa iri dan diam-diam dia pun mengikuti dari jauh Ketika Hei Hei membawa si hidung besar ke dalam kebun, anggau taho honpang yang bercuriga itu pun Dan diam membayangi dan mengintai dari jauh, dari balik sebatang pohon Dapat dibayangkan betapa kaget hati orang itu ketika melihat kawannya, si hidung besar, roboh terkulai di kebun itu dan Seng Pangcu kini telah berubah menjadi seorang pemuda Dia sudah terbebas dari pengaruh sihir, maka kami dia dapat melihat Hei Hei seperti apa adanya Baru saja Hei Hei tiba di dekat pintu masuk rumah besar di mana terdapat lorong tempat tahanan bawah tanah Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan riuh dan gaduh Tangkap penjahat tangkap matematu dan belasan orang sudah mengetungnya dengan senjata di tangan Teahulah Hei Hei bahwa dia tadi kurang teliti, menjadi lengan sehingga ada orang yang memergokinya Hei Hei mengerahkan kekuatan sihirnya, dan mengeluarkan lengking panjang, tubuhnya berputar dan belasan orang yang mengetungnya itu terkejut dan banyak di antara mereka yang roboh Akan tetapi, sebelumnya Hei Hei sempat lolos dari kepungan, lebih banyak anggau tahu Hon Pang datang mengetungnya dan di antara mereka yang berada di depan adalah Hon Lo Jin sendiri Didampingi oleh seorang wanita yang dikenalnya sebagai Ji San Bi Hon Lo Jin mengangkat tangan memberi isyarat kepada para anak buahnya untuk menahan senjata mereka Kemudian dia melangkah maju sambil tersenyum, diikuti Ji San Bi yang memandang kepada pemuda itu dengan sinar matu jerih bercampur kagum Sejak dahulu Ji San Bi amat mengagumi Hei Hei, akan tetapi juga gentar karena beberapa kali ia selalu kalah dan tidak berdaya kalau bertanding melawan pemuda ini Hon Lo Jin yang juga merasa kagum kepada Hei Hei, kagum dan suka, dan mengharapkan puteranya ini dapat membantunya, tersenyum ramah Ah, kiranya engkau yang datang, Hei Hei katanya dengan ramah Kedatanganmu memang sudah ku nanti-nanti Kenapa engkau tidak datang biasa saja dari pintu depan, sebagai tamu yang kami hormati Kami sama sekali tidak ingin menerimamu sebagai seorang lawan Hei 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 menahan kemarahannya ketika berhadapan dengan orang yang sesungguhnya adalah ayahnya sendiri itu Ang Hang Chu, engkau manusia jahat dan curang Kalau memang engkau jantan, hadapi aku dan engkau boleh mengeroyoku dengan kaki tanganmu Akan tetapi mengapa engkau bertindak curang, menawan mayang? Selain gadis itu tidak bersalah apapun, juga engkau tahu bahwa ia juga anakmu sendiri, hasil dari perbuatanmu yang keji dan penuh dosa Bebaskan mayang sekarang juga, dan selanjutnya engkau boleh mengeroyoku dengan antek-antekmu ini biarpun dihina seperti itu di depan orang banyak Han Lojin masih tersenyum Di antara anak-anaknya, dia merasa bangga mempunyai anak seperti Hei Hei Satu-satunya anak yang gagah berani dan bahkan berani menentangnya Juga memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sehingga dia sendiri merasa sukar untuk mengalahkannya, bahkan yang membuatnya merasa jerih Han Lojin tertawa dan mengangkat kedua lengan ke atas Hei, kalian semua lihatlah dan dengarlah baik-baik Pemuda yang gagah perkasa ini adalah Teng Hei Dia adalah puteraku, putera kandungku Kalau dia mau membantu kita, maka dia akan kuangkat menjadi wakilku Dan dialah yang akan memimpin hohon panganghangcu, tidak perlu banyak cakap lagi Keluarkan mayang, atau terpaksa aku akan menyerangmu dan memaksamu membebaskan mayang Dan dua orang gadis lain yang keutawan Hahaha, anakku yang baik, anakku yang gagah perkasa Mayang menjadi tamu, juga menjadi keluarga, karena ia adalah anakku pula Ia adikmu berlainan ibu Tentu saja aku tidak akan mengganggu selembar rambut anakku sendiri Juga Chia Kuihang dan Siang Kuan Bilian, mereka menjadi tamuku dan tidak diganggu Mereka semua akan dapat berkumpul kembali denganmu, asal engkau suka membantuku Dengar, anakku yang baik Hidup ini tidaklah lama Apa artinya hidupmu kalau engkau tidak meraih kedudukan yang mulia cukup? Aku tidak sedih berbincang-bincang lagi denganmu Bebaskan mereka bertiga, dan kita berdua akan menyelesaikan urusan lama di antara kita Tanpa menyangkut orang lain Hon Lojin mulai mengerutkan alisnya dan sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi Saat itu, Ji San Bi berkata, Beng Cu, untuk apa banyak bicara dengan bocah sombong ini? Mari kita tangkap dia, dan aku mempunyai care untuk menundukannya, memaksanya dan menghilangkan ingatannya Biar dia menjadi boneka hidup dan kita pergunakan kepandainya untuk membantu Ho Hon Pang Hon Lojin segera memberi isyarat kepada para anggauta Ho Hon Pang yang telah mengepung tempat itu Kalian siap, jangan sampai dia dapat lolos dari es ini Hei hei, engkau lihat Sedikitnya lima puluh orang anggauta Ho Hon Pang mengepungmu Melawan pun akan sia-sia saja Engkau akan mati, juga tiga orang gadis itu akan tak tertolong lagi kalau engkau melawan Menyerahlah dan mereka akan selamatang Hang Cu Engkau adalah iblis berujud manusia Aku tidak percaya padamu Kehadiran perempuan ini, iblis bertina Jisandi saja sudah membuktikan bahwa perkumpulanmu ini adalah perkumpulan jahat Engkau bebaskan tiga orang gadis itu atau aku akan mengamuk dan membunuh kalian semua Kepung dan tangkap dia Hon Lojin berseru Di mana Chun Sok, Ho Seng, Kiliong Panggil mereka, dan para pembantu lain pada saat itu, terdengar suara tertawa Suara ini makm lama semakin keras dan sedemikian kuatnya Sehemga banyak orang Ho Hon Pang terhuyung dan menyeringai karena dada mereka terasa sakit Ada pula yang secara aneh ikut tertawa Hang Lojum terkejut karena maklum bahwa di dalam suara ketawa itu terkandung KHI Kang yang amat kuat Bahkan mengandung kekuatan sihir Hei hei membelalakan matanya dan tersenyum girang Bagus sekali Engkau datang tepat pada waktunya Han Seng yang muncul memang pet Han Seng Dia melakukan penyelidikan dan begitu dia tiba Dia mendengar ribut-ribut dan melihat hei hei di kepung banyak orang Juga dia mengenal Hon Lojin dan Ji San Bi Terkejutlah Han Seng yang sama sekali tidak mengira bahwa Ang Hang Chu menjadi pimpinan Ho Hon Pang Dan juga Ji San Bi menjadi pembantu si kumbang merah Jangan khawatir, hei hei Mari kita basmi tikus-tikus busuk ini Kata Han Seng yang sudah melayang turun dari atas wuungan rumah di mana tadi dia bersembunyi Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Han Lojin ketika melihat munculnya pet Han Seng Orang kedua setelah hei hei yang paling disegani karena dia tahu bahwa pemuda ini pun sukar baginya untuk dapat menandingi Akan tetapi, dia mengandalkan anak buahnya yang banyak dan pada saat itu muncul pula T. Ang Gun dan Teng Cun Se dari dalam Mana T. Leong tanya Han Lojin kepada Cun Se Entah di mana dia pergi bersama gadis Tibet itu, kata Cun Se Kami menyingkirkan dua orang tawanan, wanita lainnya, dia pun terkejut melihat munculnya pet Han Seng dan hei hei Tanpa banyak cakap lagi, Teng Gun mencabut pedang Kuan Im Kiam yang dirampasnya dari semuanya, siang Kuan Bilian Sedangkan Teng Cun Se juga mencabut Hok Mo Kiam, sepasang pedang milik Xia Kui Hang yang dirampasnya Melihat pedang Kua Im Kiam di tangan Teng Gun, terkejutlah Han Seng Kuan Im Kiam serunya Kalau pedang pusaka itu berada di tangan orang yang tak dikenalnya ini, hal itu berarti bahwa Bi Lian berada di S itu dan mungkin sudah menjadi tawanan sehingga pedangnya dapat dirampas Siang Kuan Bilian menjadi tawanan mereka, Han Seng Juga Xia Kui Hang dan Mai Yang kata hei hei yang melihat kekagetan sahabatnya Dia pun mengenalah Hok Mo Siang Kiam, sepasang pedang milik Kui Hang yang kini berada di tangan Teng Cun Se Dia pun menggerakkan tangannya dan nampak sinar kilat ketika Hang Chu Kiam tercabut dan berada di tangannya Juga Han Seng sudah mencabut Gin Hwe Akyam sehingga nampak sinar putih berkilauan Dua orang pemuda itu kini sudah berdiri saling membelakangi, siap menghadapi pengeroyokan Hon Lo Jin, para pembantunya dan banyak anak buahnya itu Hei hei dan Han Seng maklum bahwa mereka menghadapi lawan yang kuat, dan banyak jumlahnya Akan tetapi mereka mengambil keputusan untuk melawan mati-matian, bukan saja untuk menyelamatkan diri sendiri Melainkan juga untuk dapat menyelamatkan tiga orang gadis yang menjadi tawanan di es itu Terima kasih telah menonton!